Gerbang Tengkorak Jilid 8 Tiang Siekawan di waktu malam Keadaan di kota ini sangat sepi sekali, karena sudah mendekati kentongan ketiga. Angin malam juga sangat dingin sekali. Pada petang itu Bieliek telah sampai di kota tersebut, dia mengambil sebuah kamar di sebuah rumah penginapan, karena dia mau menunggu waktu sampai menjelang malam. Dan di saat telah sampai pada kentongan ketiga itu, maka Bieliek keluar dari dalam kamarnya itu, dia melalui jalan di atas genteng dari rumah penduduk. Gerakan diri Bieliek ringan dan gesit sekali, dia dapat bergerak dengan cepat di alas genteng penduduk. Dengan mengikuti petunjuk yang pernah diberikan oleh Cheng Popo, Bieliek mencari markas dari Chong Sukai tersebut. Sedang Bieliek melompati dari rumah ke rumah lainnya, di saat dia hampir sampai di pintu kota, maka tahu-tahu muncul beberapa sosok tubuh yang menghadang dirinya. Berhenti bentak salah seorang penghadangnya dengan suara yang bengis. Bieliek menahan langkah kakinya. Dia mengawasi ke arah orang-orang yang menghadangnya itu. Dilihatnya bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berpakaian serba merah. Dilihat dari kera berpakaian mereka itu, yang seragam semuanya, maka bisa diduga bahwa orang-orang ini adalah anggota dari sebuah perkumpulan. Orang-orang itu semuanya berjumlah tujuh orang. Bieliek telah menatap orang-orang itu dengan berani. Ada apa tuan-tuan menghadang jalan kutanyanya dengan suara tak senang? Salah seorang di antara ketujuh orang itu, yang mempunyai tubuh lebih tinggi dari yang lainnya, telah maju. Dia mengawasi Bieliek sesaat. Atau dengan tiba-tiba matanya jadi berbinar. Akaha, memang benar dia tiba-tiba orang tersebut berteriak kepada kawan-kawannya. Dengan tidak terduga ke enam orang kawannya dan orang itu telah menubruk Bieliek. Bieliek jadi terkejut. Dia mau mengelakkan tetapi gerakan ketujuh orang itu aneh sekali, tanpa berdaya, tahu-tahu kedua tangan Bieliek telah kena ditelikung oleh ketujuh orang itu. Malah seorang di antara mereka telah menotok jalan darah Bieliek. Hal itu menyebabkan si bocah menjadi lumpuh. Dengan mudah ketujuh orang itu telah menawan Bieliek. Hal ini membuat hati Bieliek jadi mencelos. Dia bingung mengapa ketujuh orang itu dapat bergerak begitu cepat. Padahal Bieliek sendiri mengetahui bahwa dirinya mempunyai kepandayan yang tinggi sekali, maka tak mungkin dan tak seharusnya dirinya tertangkap begitu mudah oleh ketujuh orang tersebut. Hanya di dalam kenyataannya, memang dia telah kena ditawan. Tanpa dapat berkutik lagi, salah seorang di antara ketujuh orang itu telah mengempit tubuh Bieliek yang dibawa lari dengan pesat sekali. Keenam orang lainnya juga berlari-lari mengikuti perbuatan kawannya. Bieliek bingung sekali, apa maksud ketujuh orang ini menangkap dirinya, dan lagi pula siapakah mereka ini? Kalau dilihat dari kera mereka menangkap Bieliek maka bisa diketahui bahwa kepandayan ketujuh orang tersebut sangat tinggi sekali. Juga waktu mereka berlari-lari dengan cepat, bisa dilihat sempurnanya ginkang mereka. Hal ini membingungkan Bieliek benar, karena dia tidak mengetahui dan tidak mengenal ketujuh orang yang tahu-tahu telah menangkap dirinya itu. Ketujuh orang itu masih berlari terus. Walaupun di dalam keadaan tertotok, tetapi Bieliek masih dalam keadaan tersadar. Dia bisa melihat, bahwa dirinya dibawa menuju keluar kota Hakti Bieliek masih bertanya-tanya, kemana dirinya akan dibawa oleh ketujuh orang itu. Tak lama kemudian, dikala mereka sampai di sebuah rumah gedung yang bertingkat, dan pintunya yang dicat berwarna hitam, di pinggir kanan dari pintu besar itu terdapat singa-singaan dari batu yang besar sekali. Ketujuh orang itu berhenti berlari dan berdiam diri di muka pintu itu. Salah seorang di antara mereka, yang bertubuh paling besar itu, telah mengetuk pintu besar itu. Suara ketukan, antara gelang pintu yang bergoyang itu menimbulkan suara yang agak keras. Tak lama kemudian tampak pintu itu terbuka perlahan, dari dalam muncul kepala seorang gadis kecil. Oh rupanya Citya telah kembali kata si gadis cilik itu dengan suara yang girang. Dia membahasakan diri orang dengan sebutan Citya, ketujuh tuan-tuan. Pintu segera dibuka lebar-lebar. Ketujuh orang itu telah melangkah masuk dengan langkah yang lebar. Mereka menuju ke ruangan tengah dari rumah itu, kemudian mereka masing-masing duduk di kursi yang ada di ruangan tersebut, yang memang jumlah semuanya itu tujuh buah kursi. Sikap mereka agung dan angkus sekali. Sedangkan si gadis cilik yang tadi membukakan ketujuh orang itu pintu, telah berlari masuk ke dalam. Bieliek telah diletakkan di atas lantai. Matthew Bieliek mengawasi dan menatap orang-orang itu seorang demi seorang. Dilihatnya wajah ketujuh orang itu memperlihatkan sikap mereka yang bengis dan mengandung hawa amarah yang sangat. Bieliek jadi haran. Dia tidak mengenal ketujuh orang tersebut, mengapa mereka seperti juga memusuhi dirinya ini sama memusuhi musuh bebu yutan mereka? Sedang Bieliek terheran-heran, dari dalam ruangan tersebut telah melangkah keluar seorang wanita. Wanita itu berusia di antara 29 tahun, wajahnya pucat sekali, memperlihatkan perasaan duka yang sangat. Kepalanya terangkat tinggi-tinggi, dia memandang ke arah Bieliek dengan pancaran Matthew yang tajam sekali, aneh luar biasa, mengerikan bagi Bieliek. Sepasang alisnya berkerut, menandakan bahwa si wanita ini mempunyai persoalan yang benar-benar mendukakan hatinya. Ketujuh orang yang tadi telah menawan Bieliek, semuanya berdiri begitu wanita tersebut keluar. Wu Hu Jin apakah bocah ini yang telah menyebabkan keonaran itu tanya salah seorang di antara ketujuh lelaki tersebut. Dia memanggil si wanita dengan sebutan Wu Hu Jin, yang berarti nyonya Wu. Wanita itu mengawasi Bieliek dengan tajam sekali, dia kemudian mengangguk. Ya, memang dia menyahuti wanita ini dengan suara yang bengis. Ketujuh orang lelaki tersebut, telah menoleh menatap Bieliek. Salah seorang di antara mereka, yang mempunyai tubuh paling besar, telah menggerakkan kakinya menyepak kepada dada Bieliek. Bieliek sedang dalam keadaan tertotok, maka dari itu sepakan orang mengenai tepat dadanya. Duk Bieliek menderita sakit luar biasa pada dadanya, dia merintih menahan rasa sakitnya itu. Sedangkan lelaki itu telah tertawa dingin. Bocah busuk. Kau rupanya telah mempunyai sepuluh nyawa maka berani mengganggu keluarga Ang Ie Patsian, heh katanya dengan suara yang parau dan agak menyeramkan. Dia menyebut tentang Ang Ie Patsian, yang berarti delapan dewa berbaju merah. Dan tentu yang dimaksud dengan Patsian itu, delapan dewa berpakaian merah, adalah mereka sendiri, tetapi jumlah mereka hanya bertujuh. Mengapa hanya bertujuh, kemana yang satu lagi? Bieliek tidak bisa berpikir lama-lama, karena salah seorang dari Patsian lainnya telah menggerakkan kakinya lagi menyepak lambung Bieliek. Bieliek tidak bisa mengelakan sepakan itu, karena dia sedang dalam keadaan tertotok. Maka diri itu, dengan sendirinya lambungnya itu kena terserang. Kembali Bieliek menderita kesakitan yang hebat. Bieliek mendelik kepada ketujuh lelaki berpakaian serba merah itu. Dia memaki, tetapi mulutnya seperti juga terkancing karena dia berada dalam keadaan tertotok. Coba kalau memang tadi dia tidak kena diselomoti, tentu dia akan melabrak ketujuh lelaki berpakaian serba merah ini. Kepandaian ketujuh orang itu, masih berada di sebelah bawah dari kepandaian yang dimiliki oleh Bieliek. Hanya saja tadi, karena dia memang tidak menduga bahwa ketujuh orang itu bermaksud lain padanya, dan juga diserang dengan kere yang luar biasa, yang tidak diketahui caranya oleh Bieliek, maka dia kena ditawan ketujuh orang itu. Coba kalau seandainya dia berada dalam keadaan bebas, tentu ketujuh orang itu akan berhasil dilabraknya. Ketujuh lelaki berpakaian serba merah itu telah mengawasi Bieliek dengan sorot metu yang bengis sekali. Mereka mendelik pada Bieliek bocah akwilah bahwa engkau yang telah membunuh keponakan kami bentak salah seorang di antara ketujuh lelaki berpakaian serba merah itu. Kalau memang kau mengakui secara terus terang, tentu kau akan mampus dengan tidak menderita kesakitan yang hebat. Tetapi kalau memang kau bermaksud akan membantah kenyataan itu, membantah kejahatan yang telah kau lakukan, maka dengan menyesal kami harus melakukan penyiksaan dirimu. Dan setelah berkata begitu, ketujuh orang ini telah mendekati ke arah Bieliek. Bieliek sangat heran. Dia tidak tahu kejahatan apakah yang telah dilakukannya menurut tuduhan dari ketujuh orang itu. Yang membuatnya jadi lebih heran lagi ialah, mengapa dia dipaksa untuk mengakui dirinya telah membunuh keponakan dari ketujuh orang itu. Sedangkan kenal ketujuh orang ini saja tidak, dia baru pertama kali bertemu. Maka dari itu, Bieliek jadi mendongkol dan gusar sekali. Tak hujan angin kalian menuduh aku telah membunuh keponakan kalian, dan tanpa periksa lagi kalian telah menyiksa diriku begini macam, maka kalau nanti aku memperoleh kebebasan diriku, HMMM akan ku berikan hajaran yang setimpal pada kalian pikir Bieliek dengan menjengkol. Salah seorang Citsian itu telah maju selangkah. Kau adalah seorang bocah, tetapi hatimu jahat melebih iblis. Keponakan kami dan saudara tua kami, Toa Sian, telah kau bunuh dengan menggunakan racun. HMMM sekarang kalau memang hati dan jantungmu tidak dikorek untuk menyembahyangkan arwah dari Toa Sian dan keponakan kami, tentu mereka akan penasaran sekali. Nah, bersiap-siaplah untuk menerima kebinasaanmu dan setelah berkata begitu, salah seorang dewa berbaju merah ini telah melangkah maju. Dia mengulurkan tangannya menotok jalan darah sumahiatnya Bieliek. Seketika itu juga Bieliek merasakan tubuhnya seperti juga disengat oleh beribu-ribu kalajengking. Saking kesakitan sekali, si bocah jadi mengucurkan keringat. Dia tidak bisa mengeluarkan suara rintihan juga tidak bisa menerangkan kepada ketujuh orang itu, bahwa mereka telah salah mengenali orang, karena dirinya dalam keadaan tertotok, tidak bisa bicara. Bieliek benar-benar mendongkol dirinya diperlakukan begitu. Sedang dia dalam keadaan menderita begitu, dikala ketujuh orang itu, yang menamakan dirinya Sian, Dewa, maka terdengar suara si wanita, tahan aku ingin menanyakan sesuatu dulu kepada bocah jahat ini. Dewa berbaju merah itu semuanya mundur teratur. Mereka seperti juga sangat menghormati diri wanita itu. Wu Hu Jin silahkan kau memeriksa diri bocah busuk ini kata salah seorang di antara mereka. Wu Hu Jin atau Nyonya Wu itu, telah maju melangkah menghampiri Bieliek. Metal wanita ini memancarkan cahaya yang tajam sekali, juga berulang kali dia telah mendengus mengeluarkan suara tertawa dingin. Bocah kata Wu Hu Jin kemudian dengan suara yang agak keras Waktu dia telah menghampiri lebih dekat pada Bieliek Mengapa kau telah melakukan kejahatan dan kekejaman itu? Siapa yang telah memerintahkan dan mengendalikan dirimu melakukan kejahatan tersebut? Bieliek memang sedang mendongkol, dia mau mencaci semua orang-orang itu, namun mulutnya masih terkancing oleh totokan dari ketujuh lelaki itu. Maka dari itu, dia hanya mengawasi si Wu Hu Jin saja dengan matlah, tak berkedip, juga tubuhnya tak bisa digerakkan disebabkan totokan. Dia masih menderita kesakitan seperti digigiti oleh ribuan kalajengking, maka dari itu, si Bocah berdiam diri dengan bergusar. Salah seorang di antara Cipsian itu, tujuh dewa berbaju merah itu, telah teringat bahwa si Bocah masih tertotok jalan darah gagunya, ah hiatnya. Cepat-cepat dia mengulutnya membuka jalan darah itu. Begitu jalan darah gagunya terbuka seketika itu juga Bieliek bisa berkata-kata. Dengan cepat dia telah memaki, kalian makhluk-makhluk jahat. Tak hujan tak angin kalian telah menawan diriku, dan mendesak agar aku mengakui semua apa yang kalian katakan itu. Padahal antara diriku dengan kalian tidak kenal satu dengan yang lainnya wanita itu, Wu Hu Jin, telah mendengus. HMMM apakah benar-benar kau tidak mau mengakui kesalahan yang telah kau lakukan, bentak Wu Hu Jin dengan suara yang bengis sekali. HMMM jangan sampai kami menggunakan penyiksaan untuk mengorek dari mulutnya mengenai rahasia itu. Katakanlah apa maksudmu membunuh suami dan puteraku Bieliek jadi kaget lagi, seketika itu juga dia mengetahui bahwa orang memang benar-benar telah salah mengenali orang. Dia diduga adalah pembunuh dari suami dan puteranya wanita itu. Apa-apa yang kau katakan tanya Bieliek agak gugup. Wajah wanita itu, Wu Hu Jin jadi sangat pucat sekali disebabkan perasaan gusar dan dukanya. Tubuhnya juga agak gemetar. Hu Hu. Kau masih mau pura-pura tidak mengetahui persoalan itu, heh bentak Wu Hu Jin dengan suara yang bengis sekali. Apakah kau benar-benar mempunyai kulit muka badak, sehingga kau mau memungkiri begitu saja apa yang telah kau lakukan. Hu. Janganlah kau menganggap kami ini orang-orang bodoh yang tidak bisa melihat persoalan, biarpun kau telah meninggalkan nama palsu dan juga telah meninggalkan kesan pada orang-orang yang melihat kejadian itu dengan sandiwaramu pura-pura menjadi seorang bocah angon, toh tetap saja mataku ini tidak bisa dikelabui. Kau lah yang telah membunuh dengan kejam suamiku itu dan puteraku dan setelah berkata dengan sengit begitu, maka tubuh si wanita jadi gemetar dan dia tidak bisa menahan tangisnya. Dengan sendirinya, biar bagaimana, biar liat jadi bingung. Sebetulnya dia gusar dan murka sekali dirinya diperlakukan begitu kasar oleh ketujuh lelaki berpakaian serba merah itu, yang mengaku sebagai Ang Ie Citsian, tujuh dewa berbaju merah, tetapi setelah mengetahui bahwa orang memang benar-benar salah mengenali orang, dan mengetahui bahwa orang-orang ini memang sedang diliputi oleh kesedihan yang sangat atas terbunuhnya suami wanita itu dan juga terbinasannya seng putra dari Wu Hu Jin, maka hati bielek yang telah bergolak hawa amarah itu, jadi dingin lagi. Kemarahan di hatinya perlahan-lahan, berangsur-angsur jadi lumer kembali di dasar hatinya. Hu Jin apakah kalian memang telah yakin bahwa orang yang melakukan kejahatan itu adalah diri? Kutanya bielek kemudian dengan suara yang berubah menjadi sabar. Cobalah kalian perhatikan benar-benar apakah kalian tidak sedang salah mengenali orang. Yang mendengar perkataan bielek, wanita yang dipanggil sebagai Wu Hu Jin itu, telah mendengus dengan suara yang dingin sekali. Hu! Hu! Kau duga kami ini bocah-bocah ingusan bentak Wu Hu Jin dengan suara yang dingin. Apakah kau ingin mengelakkan diri dari kenyataan, ingin mengelabdobi kami dengan kata-katamu yang pura-pura bodoh itu? Dan setelah berkata begitu, tahu-tahu tangan si wanita Wu Hu Jin telah mencabut sebatang pisau kecil dari pinggangnya. Akanku rusakkan dulu mukamu. Akanku cacatkan mukamu itu kalau memang kau tidak mau mengakui perbuatan burukmu beberapa hari yang lalu. Wu Hu Jin dengan suara yang bengis sekali, dia juga menghampiri bielek perlahan-lahan dengan di tangannya masih tergenggam pisau itu. Bielek jadi terkejut. Dia mengawasi ke arah ketujuh orang yang berpakaian serba merah. Ketujuh dewa berbaju merah itu tengah mengawasi bielek dengan pancaran metu yang bengis sekali, dingin luar biasa pancaran metu mereka. Bielek kaget karena orang ingin merusak mukanya, yang akan dibuat bercacat oleh goresan pisau-pisau itu. Sedangkan dirinya masih dalam keadaan tertotok, sehingga dia tidak bisa bergerak. Hati bielek jadi berdebar keras, dia berpikir keras untuk mencari jalan keluar bagi dirinya. Sedangkan Wu Hu Jin telah menghampiri dekat sekali pada diri bielek. Kau mau mengakui atau tidak perbuatan jahatmu pada beberapa hari yang lalu. Bentau Wu Hu Jin dengan suara yang bengis sekali. Bielek jadi menghela nafas, dia bingung bercampur putus asa. Di dalam keadaan begini kalau memang dia berkeras, tentu dirinya yang akan menderita kerugian, atau juga suatu kemungkinan mukanya akan benar-benar dirusak oleh goresan-goresan pisau Wu Hu Jin. Maka dari itu, bielek jadi mengambil keputusan untuk mengambil jalan lunak, untuk mengulur waktu belaka. Tunggu dulu kata bielek dengan cepat. Apalagi bentau Wu Jin dengan bengis. Alasan apalagi yang akan kau kemukakan bielek berusaha untuk tersenyum. Aku ingin mengetahui dulu, sebetulnya kejadian apa yang telah terjadi, sehingga diriku ini akan dijadikan sasaran dari kemarahan dan kemurkaan kalian kata bielek lagi. Wajah Wu Hu Jin jadi berubah tambah bengis lagi mendengar perkataan bielek. Hu, apakah kau masih mau pura-pura bodoh tanya Wu Hu Jin dengan suara yang mengandung kegusaran? Tak perlu kami menceritakan lagi soal yang mendatangkan kedukaan bagi kami itu, yang penting kau mengakui perbuatanmu, sehingga kematianmu itu tidak menderita siksaan yang bisa membuat kau binasa dengan tubuh tidak utuh. Mendengar perkataan orang bielek tetap membawa sikap yang sabar. Juga sambil mengulur waktu begitu, dia telah mengerahkan tenaga luakannya untuk menggempur totokan pada jalan darahnya, dia mau membuka jalan darahnya itu. Begini kata bielek dengan suara sengaja dilambatkan. Aku ingin mengetahui sebetulnya soal apa yang telah menimpa diri kalian, kalau memang ternyata soal yang menyedihkan diri kalian itu hanyalah disebabkan oleh diriku, maka dengan rela aku akan menyerah pada kalian, bersedia kau dan orang-orangmu itu menghukum diriku dengan kira kalian mendengar perkataan bielek, wuhujan telah mendengus lagi. Begitu juga ketujuh orang lelaki yang bergelar dewa berbaju merah itu. Kau masih tidak mau mengakui kesalahan yang pernah kau lakukan, bocah bentak wuhujan dengan bengis. Apakah kau kira kami ini manusia dungu? Hu, akuilah kejahatan yang pernah kau lakukan bielek tetap membawa sikap yang sabar. Selamanya aku belum mengetahui kesalahan apa yang pernah ku lakukan, maka aku tidak akan mau mengakui begitu saja kesalahan yang kalian tuduhkan pada diriku. Aku tidak mau begitu saja ditumplekan kesalahan-kesalahan itu di atas punggungku, sedangkan kejadian apa yang telah menimpa diri kalian itu, sampai detik ini aku tidak mengetahui. Jangankan itu, mengenal kalian saja aku tidak pernah wuhujan ketawa dingin. Jadi kau tetap tidak mau mengakui bahwa suami dan puteraku itu kau yang telah membunuhnya bentak wuhujan lagi dengan suara yang menyeramkan, menandakan bahwa dia sangat gelusar sekali. Apakah kau tetap akan berputar lidah takkaruan? HMM pada malam itu jelas aku melihat kau yang telah melakukan perbuatan biadab itu dan setelah berkata begitu wuhujan melangkah semakin mendekati Bieliek, pisau kecil di tangan wuhujan telah siap-siap akan merusak muka Bieliek. Hati Bieliek jadi mencelos. Dikeraskan sudah jelas tak mungkin, dan juga dilawan lunak, juga tak bisa. Maka dari itu, si bocah jadi berdebar juga hatinya, karena orang mau merusak mukanya, kalau memang sampai mukanya itu kena dirusak oleh wuhujan wanita yang tak dikenalnya, dan juga ketujuh lelaki itu, yang juga tak dikenalnya, yang mengaku sebagai tujuh dewa berbaju merah tersebut, disebabkan itulah Bieliek jadi memutar rotak memikirkan jalan keluar sebaik-baiknya untuk dirinya. Wuhujan masih maju terus, melangkah terus menghampiri Bieliek dengan tatapan matu yang luar biasa bengisnya, wajahnya memancarkan kilatan tajam yang luar biasa, di mana mengandung hawa pembunuhan. Tunggu dulu bentak Bieliek dengan suara yang keras waktu dia melihat wuhujan telah menggerakkan tangannya itu, yang menggenggam pisau kecilnya akan menggores mukanya. Aku ingin bicara dulu wuhujan telah menatap dengan pancaran matu yang tajam sekali. Apalagi yang akan kau katakan bentak wuhujan dengan suara yang keras. Bieliek mengawasi wanita itu sesaat, kemudian dia mengawasi ketujuh dewa berbaju merah yang berdiri di depan dia juga, dia mengawasi seorang demi seorang. Aku penasaran sekali kata Bieliek. Aku tidak pernah saling mengenal dengan kalian, tetapi kalian telah ingin menyiksa dan membunuh diriku. Maka dari itu, kalian tidak boleh begitu saja menuduh diriku, selidikilah dulu persoalan yang sedang kalian hadapi ini, janganlah kalian main bunuh begitu saja dan sambil berkata begitu, Bieliek juga telah mengerahkan tenaga dalamnya terus, dia hampir berhasil membuka jalan darahnya yang tertotok, sebab lewekangnya tinggi sekali, sehingga dia bisa mendobrak totosan dari orang-orangnya si wuhujan tersebut. Wuhujan telah menengus. Aku tidak perlu menyelidiki lagi. Memang kau yang telah melakukan pembunuhan itu, pembunuhan terhadap suami dan anakku, HMM, Kalau memang kau ingin memungkirinya, kau bisa membantahnya di neraka nanti dan setelah berkata begitu, maka Wuhujan telah menggerakkan tangannya, dia telah mengayunkan pisaunya ingin menggores muka dari Bieliek. Darah Bieliek mendesir, dia mengempos semangatnya mengerahkan tenaga wekangnya, jalan darahnya itu masih tertotok dan belum dapat terbuka. Pisau hujan telah meluncur dengan cepat sekali menyambar ke arah muka Bieliek Ang Ie Citsian mengawasi saja dengan disudut bibir mereka masing-masing tersungging senyuman dingin, tawar sekali. Pisau masih meluncur. Dan tahu-tahu Bieliek bisa menggerakkan tangannya. Di dalam keadaan yang mendesak begitu, maka Bieliek telah mengempos tenaga wekangnya dan waktu pisau hujan meluncur hanya terpisah beberapa dim dari renukannya, maka Bieliek telah berhasil membuka jalan darahnya. Di saat itulah Bieliek telah menggerakkan tangannya menyempok ke arah tangan wekujin. Plak tangan wekujin yang mencekal pisau itu tersampok miring, sehingga tidak sampai mengenai muka Bieliek, dan membarengi dengan itu, Bieliek juga telah menggunakan tangannya yang lain itu untuk mendorong ke arah lambung dari wekujin. Tenaga dorongan dari tangan Bieliek ini besar sekali, walaupun peredaran jalan darahnya baru saja terbuka dari totokannya, toh tenaga dorongan ini kuat sekali. Wulhu jen terkejut waktu pisaunya itu kena tersampok oleh tangan Bieliek. Hati wanita ini mencelos karena dia tidak menduga sedikitpun bahwa Bieliek bisa membuka sendiri totokan pada jalan darahnya. Wulhu jen tidak menyadari bahwa tadi Bieliek telah sengaja mengulur waktu untuk membebaskan diirnya, dan ternyata itu telah membawa hasil. Ang Ie Cik Sian juga terperanjat sekali, mereka sampai mengeluarkan seruan tertahan. Namun belum lagi mereka itu tersadar dari kaget mereka, belum lagi mereka itu teringat apa yang mereka lihat itu, tahu tubuh Wulhu jen telah terlempar disebabkan dorongan tangan Bieliek. Dengan mengeluarkan suara jeritan yang keras, yang nyaring sekali, maka tampak tubuh Wulhu jen telah terlempar dan ambruk di lantai dengan suara keras dan juga mengeluarkan suara jeritan yang menyayatkan hati. Begitu tubuh Wulhu jen ambruk di lantai, maka ketujuh dewa berbaju merah itu baru tersadar dari terpaku mereka, mereka baru lenyap kesimanya. Juga mereka melihat Bieliek telah melompat berdiri lagi. Oh kau kau telah mencelakai Wulhu jen teriak ketujuh orang itu dengan suara yang gemetar, nyata mereka bergusar sekali. Kau kau memang seorang bocah yang jahat, seorang bocah yang harus dimampusi dan setelah berkata begitu dengan penuh kemurkaan, maka dengan cepat ketujuh dewa berbaju merah ini telah menerjang dengan cepat. Mereka menyerang dari berbagai jurusan. Dan setiap serangan mereka itu mengandung tenaga serangan yang kuat sekali, yang bisa mematikan. Jalan darah Bieliek baru saja terbuka, dia merasakan tubuhnya itu masih lemas. Namun karena dia memang mempunyai kepandayan yang tinggi sekali, biarpun dia diserang dari berbagai jurusan, toh dia masih tidak jari. Waktu tadi dia sampai tertawan, karena dia tidak menduga sebelumnya bahwa ketujuh orang ini bermaksud jelek padanya. Maka dari itu sekarang, setelah mengetahui bahwa ketujuh orang ini memang bermaksud akan mencelakai dirinya, dengan sendirinya Bieliek juga tidak mau berlaku segan-segan lagi. Dengan cepat dia telah menggerakkan kaki kirinya, melangkah dua langkah ke kanan, kemudian dengan kaki melintang begitu, dengan gaya seperti juga orang yang tengah menjura memberi hormat, dengan tubuh agak dibungkukan, tahu-tahu tangan Bieliek telah merentang terbuka, sambil terbuka begitu dia juga mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali. Rubuhlah kalian bentak Bieliek dengan cepat. Suaranya juga keras sekali. Serangan dari ketujuh orang itu memang telah sampai, dan dengan cepat tangan Bieliek telah menangkis setiap serangan orang-orang itu. Terdengar suara duk, dik, duk yang cepat sekali, dan dengan sendirinya tampak tubuh dari ketujuh orang yang bergelar dewa berbaju merah telah terpental. Masing-masing ambruk di lantai. Bieliek masih berdiri di tempatnya dengan sikapnya yang tenang sekali. Wuhu Jain dan ketujuh orang itu telah merangkak untuk berdiri. Wajah mereka semuanya pucat. Mereka memang tidak menyangka bahwa Bieliek begitu liahai. Mereka tadinya menduga, biarpun seliahai-liahainya Bieliek, tetapi kalau memang diserang secara mengeroyok, tentu bocah tersebut pasti akan dapat dirubuhkan dan ditawan kembali. Maka dari itu, kesudahan dari semuanya itu menyebabkan orang-orang ini jadi tercengang dan terkejut juga. Mereka benar-benar tidak menduga bahwa Bieliek juga bisa membuka jalan darahnya yang tertotok, dan juga memang sama sekali tidak sampai terpikir, bahwa luakang dari bocah tersebut telah mencapai puncaknya yang begitu tinggi. Tadi waktu mereka menyerang dan tangan mereka semua kena ditangkis oleh tangan Bieliek, walaupun tangkisan Bieliek tampaknya tidak bertenaga dan sangat ringan sekali, toh telah menyebabkan mereka terkejut sekali, karena tangkisan tangan dari Bieliek itu telah menimbulkan perasaan sakit yang bukan main. Mereka merasakan tulang tangan mereka itu seperti akan hancur atau patah. Begitu mereka, termasuk Wuhujin, telah dapat merangkak bangun, maka mereka jadi tidak lantas menyerang. Semuanya hanya mengawasi dengan tatapan matu yang gusar sekali. Bieliek masih berdiri di tempatnya dengan sikapnya yang tenang sekali. Biarpun tadi dia telah mengetahui bahwa orang-orang ini sangat jahat sekali, tadi hampir saja membunuh dirinya atau membuat bercacap mukanya dengan pisau kecilnya Wuhujin, toh tetap saja Bieliek tidak bergusar. Malah dia telah tersenyum. Bagaimana teguh Bieliek dengan suara yang sabar sekali? Telah ku katakan, Tak baik kalau memang kita main seruduk saja tanpa menyelidiki terlebih dahulu persoalan yang kalian sedang hadapi karena semua itu akan membawa suatu akibat yang buruk sekali bagi kalian. HMM baiklah, kalau memang kalian salah paham tadi, maka aku masih mau memaafkannya, tetapi kalau memang kalian ini benar-benar seorang kerbau-kerbau dungu, maka, maafkanlah, aku tidak bisa mengampuni orang yang berjiwa jahat dan setelah berkata begitu, Bieliek telah tertawa dengan sikapnya yang sabar. Angie Citsian dan Wuhujin masih tetap berdiri di tempat mereka dengan bimbang. Dengan sendirinya mereka jadi mengetahui bahwa bocah yang ada di depan mereka ini kosan sekali, dan mereka tidak boleh menganggap penteng atau juga meremahkannya. Maka dari itu, salah seorang di antari ketujuh Angie Citsian, yang mempunyai tubuh paling tinggi dan besar, telah maju beberapa langkah. Wajahnya masih memperlihatkan sikapnya yang bengis dan bergusar. Bocah ternyata kau memang liahai sekali kata orang ini. HMM tetapi sayang sekali kepandayan yang demikian tinggi telah dipergunakan untuk perbuatan yang salah. Kami seharusnya memang mesti menyelidiki dulu siapa yang telah membunuh Toaku kami, Toa Sian, sehingga kami dari Patsian, delapan dewa, menjadi Citsian, tujuh dewa. Semua itu kau yang sebabkan, kau yang telah membunuh Toa Sian, karena Wuhujin, istri dari Toa Sian, telah melihat dengan metu kepalanya sendiri bahwa yang telah membunuh suaminya dan anaknya itu adalah seorang bocah, yaitu kau sendiri. Apalagi sekarang kami melihat bahwa kau memang mempunyai kepandayan yang tinggi sekali, maka tak mungkin bahwa kau bukan pembunuhnya. Pasti kau yang telah membunuh Toa Sian, Toa Kho kami itu. HMM sekarang aku mau tanya, sebetulnya apa maksatmu dan apa kesalahan dari Toa Sian sehingga kau telah menurunkan tangan jahat padanya, telah membunuhnya Biyeliak tertawa sabar. Tenanglah kata Biyeliak. Bukankah telah ku katakan berulang kali bahwa bukan aku yang membunuh Toa Kho kalian tetapi Wuhujin telah mendengus. Dia tahu-tahu telah melompat menyerang. Begitu juga ketujuh dewa itu, Citsian, telah langsung menyerang pula. Hal ini menyebabkan Biyeliak mau tak mau harus mengelakkan serangan ketujuh orang tersebut. Gesit sekali gerakan dari Biyeliak, karena dia bergerak dengan mengerahkan gingkangnya. Tubuh Biyeliak berkelebat bagaikan bayangan. Setiap serangan dari ketujuh Citsian dan Wuhujin telah menyebabkan dia jadi bergerak dengan cepat dan serangan-serangan itu jatuh pada tempat kosong. Wuhujin dan orang-orangnya itu jadi penasaran benar. Tadinya mereka sangat tidak memandang sebelah mata pada Biyeliak, namun sekarang telah bergerak dengan cepat, setelah mereka bergeberak, ternyata hebat kesudahannya. Memang sulit dikatakan. Apa yang benar-benar membuat hati Wuhujin penasaran, setiap serangan yang dilancarkan oleh dirinya dan ketujuh dewa itu, Citsian, telah menyebabkan mereka selalu seperti juga menyerang tempat-tempat kosong dan juga seperti menyerang bayangan yang berkelebat-kelebat di depan muka mereka. Wuhujin sampai berulang kali mengeluarkan suara jeritan gusar dan murka. Wanita ini juga berjingkrak saking gusarnya. Tetapi Biyeliak memang liahai. Walaupun orang-orang yang dihadapannya itu rata-rata mempunyai ilmu yang tinggi dan juga kosan sekali, toh tetap saja Biyeliak memberikan perlawanan yang baik. Kalau memang suatu ketika Biyeliak sampai terdesak hebat, itu pun dengan cepat dia dapat segera menguasai pula keadaan. Malah tak jarang Biyeliak mengeluarkan suara ejekan membuat hati orang itu jadi tambah mendongkol dan juga membuat orang-orang itu tidak bisa menguasai hawa amarah hati mereka, yang membuat mereka jadi melakukan suatu kesalahan yang besar, sebab dengan menuruti kegusaran di hati, seorang jago di dalam persilatan telah rugi sebagian besar, karena dengan sendirinya perhatiannya juga jadi terpecah. Itulah sebetulnya yang menjadi pantangan bagi jago-jago silat untuk mengumbar hawa amarah hatinya. Namun biar bagaimana liahainya Biyeliak, dia tetap hanya berseorang diri. Lama-kelamaan tenaganya akan berkurang, dan hal ini memang telah dipikirkan oleh Biyeliak. Kalau sampai akhirnya dia harus bertempur terus-menerus dengan kera begitu, berarti dirinya akan kena ditawan kembali. Apalagi dilihatnya Citsian, ketujuh dewa itu, telah menggunakan ilmu kera mengepung yang mereka gunakan waktu menangkap diri Biyeliak. Tubuh Citsian telah berkelebat-kelebat dengan cepat, seperti juga ingin mengepung rapat pada diri Biyeliak, dan juga Wu Hujan telah membantu Citsian dengan melancarkan serangan-serangan maut kepada Biyeliak. Hal ini membuat Biyeliak akhirnya jadi terdesak juga. Tetapi Biyeliak tidak menjadi gugup. Cepat sekali dia juga mengerahkan hampir seluruh kepandainya. Dan mereka jadi bertempur dengan seru sekali, tubuh mereka berkelebat-kelebat bagaikan bayangan. Suatu kali, Biyeliak telah mengeluarkan suara bentakan yang keras, tubuhnya mencelat beberapa tombak tingginya, kemudian kedua tangannya digerakkan bagaikan lingkaran, dari kedua tangannya itu menyambar keluar dua jelur angin serangan yang menghantam kepada lawan-lawannya. Hebat serangan Biyeliak kali ini. Hal ini mengejutkan Wu Hujan dan ketujuh orang yang disebut Citsian Tujuh Dewa itu. Lebih-lebih Wu Hujan, dia merasakan dadanya sesak, napasnya seperti juga tersengat di tenggorokannya, dan pandangan matanya jadi berkunang-kunang, menyebabkan dia jadi mengeluh dan hatinya mencelos. Dia tidak menduga Biyeliak bisa menyerang dengan satu serangan yang begitu hebat, karena Wu Hujan segera juga menyadari bahwa luakang yang digunakan oleh Biyeliak pada saat itu adalah luakang yang benar-benar hebat sekali, yang luar biasa kuatnya, kalau memang tidak cepat-cepat menyelamatkan diri dari tekanan hawa serangan tersebut, tentu setidak-tidaknya ada akan memuntahkan darah, atau juga akan terpukul binasa. Begitu juga Citsian, mereka juga menyadari bahwa kali ini Biyeliak menyerang dengan serangan yang benar-benar mematikan. Hal itu tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena bisa membahayakan benar-benar diri mereka. Maka dari itu, dengan serentak, seperti sudah berjanji, mereka telah melompat saling menjauhi diri dengan Biyeliak, hal ini membuat kurungan terhadap diri Biyeliak, kepungan mereka jadi terbuka. Waktu tubuh Biyeliak telah meluncur turun kembali, setelah dia menginjak lantai ruangan tersebut, maka dengan cepat si bocah Biyeliak telah melancarkan dua kali serangan lainnya, yang dilakukannya dengan beruntun. Hal ini mau tak mau jadi memaksa Citsian dan Wuhujin mundur kembali menjauhkan diri. Kepungan orang-orang itu terhadap diri Biyeliak jadi semakin terbuka. Biyeliak telah mendengus. HMM, rupanya kalian memang harus dikirim ke neraka kata Biyeliak dengan suara yang tawar, dingin sekali kata-kata Biyeliak tersebut. Aku yang akan mewakili diam loong untuk mengirim kalian ke neraka Wuhujin telah tertawa dingin. HMM, sungguh tak kabur sekali kata-katamu itu, bocah. Kau malah yang akan kami kirim ke neraka kata Wuhujin dengan suara yang tawar. Biyeliak tidak melayani perkataan Wuhujin, dia telah mengeluarkan suara tertawa yang keras sekali, tubuhnya juga berbareng telah bergerak dengan cepat sekali, bergerak dengan ringan dan gesit, dia telah melancarkan serangan-serangan yang beruntun kepada Wuhujin. Wuhujin terkejut sekali, walaupun Biyeliak berada di hadapannya, namun tetap saja serangan dari Biyeliak mengejutkan dirinya. Dengan cepat Wuhujin melompat ke belakang menjauhkan diri dari Biyeliak. Dan waktu Wuhujin melompat menjauhkan diri begitu, maka ketujuh dewa tersebut Citsian, telah bergerak dengan cepat, telah menggerakkan tangan dan kaki mereka dengan gerakan yang luar biasa sekali, telah melancarkan serangan-serangan yang mematikan kepada diri Biyeliak. Biyeliak telah mengeluarkan suara tertawa dingin, dia menarik pulang serangannya terhadap diri Wuhujin, lalu dengan cepat sekali, dia telah menggerakkan tangannya membuat gerakan seperti setengah lingkaran, tangannya itu telah melindungi diri dari serangan-serangan Citsian. Dan terdengar tangan-tangan itu saling bentur dengan mengeluarkan suara benturan yang cukup keras, juga tampak tubuh Citsian telah saling terhoyung ke belakang. Biyeliak masih berdiri tetap di tempatnya, hanya saja tampak tubuhnya agak tergoncang oleh serangan ke enam orang ini. Citsian juga tidak berani berdiam diri di tempat mereka. Waktu tubuh mereka sedang terhoyung ke belakang, maka mereka juga telah membarengi menjejakan kaki mereka, sehingga tubuh mereka jadi melompat ke belakang menjauhkan diri dari Biyeliak, karena mereka takut si bocah Biyeliak membarengi menyerang mereka lagi di saat tubuh mereka sedang terhoyung begitu dan juga sedang dalam keadaan tidak bersiap siaga sama sekali. Tetapi nyatanya Biyeliak tidak melancarkan serangan lagi. Biyeliak hanya berdiri diam di tempatnya dengan memandang saja, matanya memancarkan cahaya yang tajam sekali. Cukup berwibawa sekali Biyeliak, karena selain pandangan matanya yang memancarkan cahaya yang berkilat tajam, pun sikapnya yang agung sekali. Wuhu Jain dan Citsian untuk sementara waktu tidak bisa mengatakan apa-apa. Mereka hanya menatap saja dengan pandangan mati seperti orang terkesima. Pada saat yang sepi dan hening seperti itu, Biyeliak jadi terpikir sesuatu. Untuk dia menjatuhkan Citsian dan Wuhu Jain dengan cepat, hal itu tentunya mustahil sekali, sebab orang-orang itu mempunyai kepandayan yang cukup tinggi. Tetapi kalau memang dia bertempur terus dengan menggunakan care begitu, dikepung dengan diulur waktu, tentunya pihak dirinya yang akan rugi. Biyeliak akan kehabisan tenaga, dan penjagaan dirinya kian lama kian mengendur, dan hal itu akan menyebabkan dia jadi mudah tertangkap. Maka dari itu, Biyeliak tidak mau sampai terjadi hal semacam itu. Setelah berpikir begitu, Biyeliak jadi mengambil suatu keputusan. Dia akan mendesak lagi Wuhu Jain dan juga Citsian. Di saat mereka terdesak, Biyeliak mau menggunakan kesempatan itu untuk meloloskan diri dari tangan orang-orang tersebut. Begitu Biyeliak mengambil keputusan demikian, begitu cepat tubuhnya telah bergerak dengan gesit berkelebat-kelebat menyerang Citsian dan Wuhu Jain. Mereka tadinya saling pandang, dan sekarang tahu-tahu Biyeliak telah membuka serangan kembali. Hal ini mengejutkan Citsian dan juga Wuhu Jain, apalagi Biyeliak menyerang mereka dengan menggunakan serangan-serangan yang hebat sekali, mengandung tenaga luakang yang luar biasa pada serangannya tersebut. Cepat-cepat Citsian melompat mundur, sedangkan Wuhu Jain rupanya penasaran sekali, dia tidak melompat mundur, melainkan telah menangkis dengan menggunakan tangan kanannya. Sambil menangkis begitu, Wuhu Jain juga tidak berdiam diri saja. Dia telah menggunakan tangan kirinya untuk menotok jalan darah Ciu Taihiatnya Biyeliak. Melihat Wuhu Jain bukan hanya menangkis, melainkan juga telah balas menyerang, hal ini membuat Biyeliak jadi mengeluarkan suara dengusan. Dengan cepat Biyeliak telah menarik pulang tangannya. Dia menggeser kaki kirinya setapak ke samping, kemudian menekutnya, sehingga dia seperti juga orang yang berlutut. Dengan cepat sekali tangan kirinya merahuh ke arah dada Wuhu Jain, sedangkan tangan kanannya telah menyerang ke arah Wuhu Jain, dengan satu serangan yang luar biasa hebatnya. Tenaga serangan yang dilancarkan oleh Biyeliak pada saat itu, dia telah mengerahkan delapan bagian tenaga murninya, sehingga angin serangan meneru dengan hebat sekali. Wuhu Jain terkejut, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan. Pun dia merasakan hatinya mencelos, dengan tidak disadarinya, dia telah mengucurkan keringat dingin. Tetapi sebagai seorang jago yang kosan, biarpun dirinya terancam begitu macam, toh tetap saja dia tidak menjadi gugup. Dengan cepat sekali, Wuhu Jain telah menggerakkan tangannya untuk menangkis Biyeliak, tangan kirinya bocah itu, kemudian waktu tangannya itu berhasil menangkis tangan kiri Biyeliak, dia juga telah menggunakan kesempatan tersebut. Di saat tangan mereka saling bentur, Wuhu Jain telah meminjam tenaga untuk melompat mundur. Biyeliak tidak mau memberikan hati. Waktu dia melihat Wuhu Jain melompat ke belakang, dia telah menjejakan kakinya melompat mengejarnya. Sambil melompat begitu, Biyeliak juga telah menyerang lagi dengan menggunakan tangan kanannya menghantam kepala Wuhu Jain. Kalau memang kepala Wuhu Jain itu kena terhajar oleh tangan Biyeliak, tentu kepalanya itu akan terhantam wancur. Hati Wuhu Jain jadi mencelos. Dia cepat-cepat membuang diri ke belakang, kemudian bergulingan di tanah. Citsian, tujuh dewa itu, pun terkejut sekali, mereka masing-masing mengeluarkan suara teriakan yang keras dan malah dua orang di antara mereka ada yang berjingkrak saking kagetnya melihat jiwa Wuhu Jain terancam bahaya kematian. Melihat Wuhu Jain bisa mengelakkan serangannya, Biyeliak tidak mengejarnya lagi. Dia telah berdiri di tempatnya mengawasi Wuhu Jain melompat berdiri dengan wajah yang pucat pias dan butir-butir keringat membanjiri mukanya. Biyeliak telah berkata dengan dingin, sebetulnya soal kematian suamimu itu adalah pembayaran dosa dari suamimu sendiri, yang telah melakukan dosa yang tidak kecil. Dan sekarang kalian telah penasaran serta sakit hati, hal ini benar-benar membuat aku jadi tertawa bisa mati. Nah, kalau memang kalian masih penasaran, majulah, aku akan menghadapi sampai di mana keinginan kalian wajah Wuhu Jain dan Cik Sian jadi merah padam. Kau bicara terlalu tak kabur kata Wuhu Jain dengan murka. Apakah kau kira hari ini kau bisa terlolos diri kematian di tangan kami? HMM, biarpun Dewa Penolong turun ke bumi untuk memberikan pertolongan dan jalan hidup kepada dirimu, tak nantinya kau terlolos dan kematian di tangan kami dan tidak mungkin kami akan memberikan pengampunan kepada dirimu. Mendengar perkataan Wuhu Jain, Biyeliak jadi tertawa-tawar. Baik. Baik kata Biyeliak dengan cepat. Kalau memang kalian masih penasaran, aku akan melayaninya terus sampai di mana kalian mau membinasakan diriku. Biyeliak mengawasi orang-orang itu dengan tatapan mati yang tajam. Sedangkan Wuhu Jain dan Cik Sian juga tidak lantas maju menyerang lagi. Tadi mereka telah melihat kepandayan Biyeliak, mereka telah merasakan kekosenan bocah Biyeliak, mereka ini, biar bagaimana diam-diam di hati mereka harus diakui bahwa mereka agak jeri dan nyali mereka telah sempuak. Biyeliak telah memperdengarkan suara tertawa dinginnya waktu dia melihat Wuhu Jain berdiam diri saja-saja terus tanpa membuka serangan. HMM kalau memang kalian tidak mau menahan diriku lagi, maka aku akan pergi, karena aku masih mempunyai urusan yang harus ku selesaikan kata Biyeliak dengan suara yang dingin. Dan sambil berkata begitu, Biyeliak telah memutar tubuhnya membalikan badannya akan melangkah pergi meninggalkan ruangan tersebut. Melihat ini tampak Wuhu Jain dan Cik Sian mau menahannya. Tetapi mereka tidak jadi, mereka membatalkan maksud mereka untuk menahan bocah ini. Karena biar bagaimana memang nyali mereka telah terpukul dan juga keberanian mereka telah lenyap, sebab mereka merasakan betapa bocah ini liahai sekali. Tadipun kalau memang Wuhu Jain kurang cepat mengelahkan serangan-serangan itu, tentu dengan sendirinya dia telah terbinasa di tangan Biyeliak. Maka dari itu, biarpun di dalam hati mereka masih penasaran, toh mereka tidak berani terlalu mendesak si bocah Biyeliak. Begitu Biyeliak melangkah akan berlalu untuk meninggalkan ruangan tersebut, maka Wuhu Jain berulang kali telah memperdengarkan suara tertawa dinginnya. Hu! Hu! Kali ini kau kami beri ampun untuk hidup beberapa saat lagi di dalam dunia ini, namun kalau memang nanti kau bertemu dengan kami lagi, maka jangan harap kau dapat terlolos dari kematianmu di tangan kami kata Wuhu Jain dengan suara yang nyaring. Biyeliak tidak melayani, dia telah melangkah terus. Bocah ini berpikir kalau memang dia melayani orang-orang tersebut, maka hal tersebut hanya akan merepotkan dirinya. Sebab itulah maka dia tidak bermaksud untuk melayani Wuhu Jain dan Citsian. Ketika Biyeliak sampai di luar gedung itu, cuaca sangat malam. Rupanya pada saat itu malam hari, dan juga waktu Biyeliak menoleh ke belakang, dia tidak melihat Wuhu Jain dan Citsian mengejar dirinya. Biyeliak menghela nafas. Dia menahan langkah kakinya dulu sesaat, di awasinya sekitar tempatnya dia berdiri. Setelah itu dengan menjejakan kakinya tubuhnya telah mencelat cepat sekali. Gerakan Biyeliak begitu ringan dan cepat, gerakannya enteng dan juga gesit, sehingga tubuhnya banyak berkelebat bagaikan bayangan saja. Dengan menggunakan ginkangnya yang telah sempurna, Biyeliak meninggalkan tempat tersebut. Udara cerah benar pada pagi itu di puncak Gunung Langsan. Pemandangan di sekitar puncak Gunung Langsan memang indah dan menarik. Tampak di persimpangan jalan gunung yang kecil dan sempit, seorang anak muda berpakaian sebagai seorang sastrawan tengah berjalan dengan langkah kaki yang tenang. Sikap dan lagak dari si sastrawan, si pelajar, menandakan bahwa dirinya adalah seorang keturunan hartawan yang kaya raya, karena selain bajunya yang bersih perlenteh, pun di tubuhnya, di tangannya dan juga pada kopiahnya, topi pelajarnya itu tampak beberapa barang permata yang tinggi harganya. Si sastrawan yang berusia di antara 20 tahun ini tampaknya sedang menikmati keindahan Gunung Langsan tersebut. Berulang kali dia telah menghela nafas, memuji keindahan puncak Gunung Langsan, karena memang dia sangat mengagumi akan keindahan pemandangan di sekitarnya. Malah, perlahan sekali, mulutnya telah melakukan sebuah syair yang cukup indah, untuk lebih memperindah suasana di puncak Gunung Langsan tersebut. Syair yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut, dan juga dibawakan oleh pelajar tersebut dengan bersemangat sekali, barisan gagak pulang ke gunung, bagaikan pasukan liucu mengusir penjajah. Tak ada yang dapat memendung, karena menyerupai air bah, yang melanda segalanya dengan semua keindahannya yang musnah. Tak ada lagi apa yang bisa dibanggakan oleh pasukan liucu. Karena semuanya memang telah musnah. Hanya satu yang membakar dada, bukan keindahan, tetapi hanya keagungan. Karena negara telah bebas dari cengkeraman kuku penjajah. Pembangunan untuk masa depan. Syair yang dilakukan oleh si pelajar ternyata adalah syair liut tengciwai, ciptaan dari penyair bong siyehie, dari ahalateng memang luar biasa. Suara pelajar itu terdengar sangat lantang dan bersemangat sekali, lagi pula matanya mengawasi sekitar sekeliling tempatnya berdiri itu, karena sambil melakukan syair itu, pun dia tengah menikmati keindahan dari pegunungan lungsan tersebut, yang mempunyai banyak bukit dan jurang yang indah dipandang mata. Setelah membawakan syair itu dengan penuh semangat, si pelajar terdengar menghela nafas. Ah, manusia hidup di dunia ini, semakin lama jadi semakin tua, dan juga jadi semakin lanjut usianya, lalu meninggal dunia karena mereka dipanggil oleh Tian untuk pulang kembali ke asalnya, namun, dunia tidak pernah tua, keadaan alam dan segalanya tidak berubah, semuanya akan begitu dan begitu terus. Tidak pernah ada perubahan, karena dunia memang tidak pernah tua dan setelah menggumam begitu, pelajar tersebut telah menghela nafas lagi. Dengan kedua tangan tertompang pada belakangnya dia telah melangkah perlahan-lahan. Pelajar tersebut masih memandangi keindahan di sekitar tempatnya berada. Rupanya pelajar ini memang seorang pemuda Syuh Chai yang gemar akan keindahan alam. Berulang kali dia juga memuji akan keagungan alam semesta, memuji akan keluar biasaan alam, yang mempunyai daya tarik luar biasa untuk manusia menikmati segala keindahannya yang terdapat di permukaan dunia ini. Keadaan di sekitar puncak Luong San sangat permai, suara burung bercicip dengan kicaunya yang merdu, yang membuat pelajar itu seperti orang kesima menikmati segala keindahan yang terdapat di situ. Sedang si pelajar kesengsem memandangi pemandangan di sekitarnya, maka tiba-tiba dari balik pohon di sampingnya telah melompat keluar sesosok bayangan. Gesit sekali gerakan dari bayangan tersebut, karena hanya dalam waktu yang sangat singkat sekali, dia telah berada di hadapan si pelajar. Berhenti terdengar sosok bayangan yang menghadang si pelajar telah membentak begitu dengan suara yang keras dan menyeramkan sekali, karena suara sosok bayangan itu bengis sekali. Si Ucai tersebut kaget waktu tahu di depannya telah menghadang orang, dan juga waktu orang itu mencelat cepat sekali, dia menduga bahwa dia bertemu dengan hantu. Apalagi setelah mendengar bentakan orang itu yang bengis sekali. Tubuh si pelajar jadi menggigil, mukanya pucat pias. Dia mengawasi kepada orang yang menghadang di depannya. Ternyata orang yang menghadang dirinya itu adalah seorang lelaki bertubuh tegap dan juga mempunyai muka yang bengis menyeramkan, karena kumis dan cambangnya tumbuh tidak teratur dan pakaiannya juga sangat kotor sekali. Si Siapa Tai Ong tanya si pelajar dengan suara gemetar. Dia memanggil orang dengan sebutan Tai Ong, Raja Gunung, yang tegasnya kepala begal, karena si pelajar menduga bahwa dirinya tentunya tengah berhadapan dengan seorang kepala begal. Mendengar pertanyaan pelajar itu, lelaki berkumis jenggot yang tumbuh tidak teratur itu, jadi gusar sekali. Aku bukan hanya akan membegal hartamu, tetapi aku juga akan meminta nyawamu. Aku Tong Sem Tong, tidak akan membiarkan manusia berlalu masih bernafas kata orang itu. Kaki si pelajar jadi lemas, dia merasakan tubelnya menggigil keras sekali. Diawasinya orang yang mengaku bernama Tong Sem Tong itu dengan tatapan mat meminta belas kasihan, karena dia memang seorang pelajar yang lemah, yang tidak akan bisa memberikan perlawanan kepada begal itu. Dia adalah seorang pelajar yang lemah. Oh hampuni jiwaku, Tai Ong, ayah ibuku di rumah tentu akan menangis sedih kalau memang mereka menerima berita bahwa aku binasa di tangan Tai Ong, kau boleh mengambil seluruh hartaku, boleh mengambil apa saja yang Tai Ong inginkan, tetapi jangan membunuhku. Pelajar itu meratap dengan suara yang gemetar saking ketakutan. Tong Sem Tong tertawa dengan suara yang keras sekali. Siapa namamu tanyanya dengan suara yang menyeramkan? Si pelajar cepat-cepat menyebutkan namanya dengan ketakutan. Ternyata pelajar itu Si Wong dan bernama Tuli. Dia adalah seorang putra hartawan yang kaya raya. Wang Tuli adalah putra tunggal dari Wang Wang Wee, hartawan Wang, dan sebagai putra tunggal, maka wajar setiap apa saja yang diinginkan oleh Wang Tuli akan dituruti oleh ayahnya. Disebabkan sejak kecil Wang Tuli sakit-sakitan saja, maka dia lebih cocok mengambil pelajaran bun, sastra. Seng ayah telah mengundang beberapa orang guru bun untuk memberikan pendidikan kepada putra tunggalnya itu. Karena otaknya memang encer dan cerdas sekali, dan juga memang Wang Tuli juga mempunyai banyak guru yang memberikan bimbingan kepadanya, dengan sendirinya cepat sekali dia telah membaca habis beratus-ratus buku dari berbagai penyair dan pengarang. Semua apa yang telah dibacanya itu hafal di luar kepala. Guru-guru dari Wang Tuli juga kagum sekali kepada Tuli, malah mereka merasakan, kepandaian Tuli telah berada jauh di sebelap atas kalau memang dibandingkan dengan diri mereka. Setelah memberikan pendidikan selama satu tahun lagi, maka guru-guru itu semuanya memohon kepada Wang Wang Wee untuk berhenti. Sebetulnya Tuli berat berpisah dengan guru-gurunya itu. Dia telah meminta kepada ayahnya agar meminta kepada guru-gurunya itu sudah tinggal menetap terus di gedung mereka. Wang Wang Wee telah menyampaikan keinginan putranya itu kepada guru-guru putra tunggalnya tersebut, tetapi guru-guru dari putranya itu menyatakan bahwa mereka telah cukup memberikan bimbingan kepada Tuli, maka mereka ingin kembali pulang ke kampung mereka masing-masing. Wang Wang Wee tidak menahan lagi. Dengan perasaan berat mereka mengantarkan kepergian para guru dari Tuli. Guru itu seorangnya dibekali 500 tel perak oleh Wang Wang Wee untuk bekal di jalan. Tuli malah sejak kepergian guru-gurunya itu, jadi kesepian. Itulah sebabnya dia jadi sering jalan-jalan seorang diri. Maka pada hari itu pun tanpa ingat waktu dia telah berjalan terus. Pemandangan yang dilihatnya semakin lama jadi semakin idah, sehingga membuat Tuli seperti tenggelam benar-benar dan membuat dia jadi tidak menyadari telah pergi jauh dari rumahnya. Pada saat itu, orang yang bercambang berwok yang menghadang Tuli telah memperdengarkan suara tertawanya yang bengis dan menyeramkan sekali. Kau bernama Wang Tuli, kau Si Wang, tentunya kau putra dari Wang Wang Wee. Kata orang tersebut dengan suara yang menyeramkan, tentunya kau membawa uang yang banyak sekali. Bukan tubuh Tuli menggigil ketakutan, cepat-cepat dia meroboh sakunya, dia mengeluarkan seluruh uangnya, diletakkan di tanah. Inilah seluruh uang yang ada padaku kata Tuli dengan ketakutan. Ambilah semuanya untuk Tai Ong, asalkan aku tidak dibunuh. Mendengar perkataan Wang Tuli, Tong Sem Tong telah tertawa keras sekali, tubuhnya tergoncang keras dan juga suara tertawanya itu menyeramkan benar, menambah rasa takut pada diri Tuli hanya sebegitu saja uang yang kau bawa tanya Tong Sem Tong dengan suara yang menyeramkan benar. Kalau memang kau tidak bisa mengadakan uang sejumlah seribu tel perak, jiwamu akan bertamasya ke akhirat menemui Giam Loong kata Tong Sem Tong dengan tawar, matanya juga memancarkan cahaya yang bengis sekali. Tuli jadi tambah ketakutan, tubuhnya menggigil keras. Ampun Tai Ong aku sudah tak mempunyai uang lagi yang ada hanyalah uang yang Tai Ong lihat ini meratap Tuli dengan suara yang ketakutan sekali. Tong Sem Tong telah memperdengarkan suara tertawanya yang menyeramkan. Sereoet tahu-tahu di tangan Tong Sem Tong telah tercekal sebatang golok yang tajam berkilat sekali. Rupanya dia telah mencabut senjatanya itu dengan cepat sekali. Melihat ini, Tuli jadi tambah ketakutan. Kakinya dirasakan lemas sekali, juga dia merasakan jiwanya seperti juga telah melayang ke dunia barat menemui Giam Loong. Dengan tubuh menggigil keras, dia berlutut dan memanggut-manggutkan kepalanya. Ampun Tai Ong jangan membunuhku. Ampun Tai Ong ampun ibuku tentu akan menangis dan berduka kalau mengetahui aku telah meninggal, maka dari itu aku minta agar Tai Ong tidak membunuhku. Ampun Tai Ong Tong Sem Tong telah tertawa-tawar sekali. HMM untuk memberikan pengampunan memang mudah, tetapi kau telah memberikan uang yang tidak memuaskan hatiku, maka dari itu, tetap saja kau binasa di mata goloku ini. Dan setelah berkata begitu, Pong Sem Tong menggerakkan goloknya itu, yang diputar-putar dengan cepat, yang membuat golok itu jadi berubah seperti ratusan batang. Melihat hal tersebut, muka Tuli semakin pucat, tubuhnya menggigil. Cepat-cepat dia mencopoti seluruh permata yang dikenakannya itu. Diletakkan menjadi satu dengan tumpukan uangnya. Ambilah oleh Tai Ong Semuanya ambilah Tai Ong, asal Tai Ong jangan membunuhku sesambatan Tuli dengan suara yang serak, karena pelajar ini saking ketakutan, telah mengucurkan air malah. Dia ternyata telah menangis sedih sekali. Tung Sem Tong melihat kelakuan dari Tuli, dia jadi tertawa terbahak-bahak. Hu, lelaki macam apa kau ini? kata Tung Sem Tong mengejeknya. Belum lagi kau kebunuh, eh, eh, sekarang kau sudah menangis. Hu, hu, malu aku melihat ada lelaki macam kau ini dan setelah berkata begitu, Tung Sem Tong sengaja menandalkan mati goloknya pada tengkuk pelajar Si Wong tersebut. Dia ingin mempermainkan pelajar Si Wong tersebut. Aku akan menabas putus lehermu kata Tung Sem Tong dengan suara yang keras bengis. Wah ah ah saking ketakutan Tuli tidak bisa berkata-kata. Dia hanya menangis, suara tangisnya itu meledak keras saking ketakutan sekali, takut dibunuh oleh si raja gunung tersebut. Tung Sem Tong puas melihat anak muda ini ketakutan begitu macam. Dia kemudian memasukkan goloknya itu ke dalam sarungnya. Dengan membungkukan tubuhnya sedikit maka Tung Sem Tong telah menyapu mengambil semua harta yang ada di tanah. Dimasukkan ke dalam kantong bajunya. Kemudian waktu akan berlalu Tung Sem Tong menoleh kepada Tuli lain kali. Kalau memang kau mau keluar rumah, bawalah barang permata dan uang yang banyak. Karena kalau memang lain kali kau bertemu denganku dan kau mempunyai uang serta permata yang banyak, tentunya aku tidak akan menghina dirimu. Namun kalau lain kali tetap kau melarat seperti sekarang ini, kau jangan mempersalahkan diriku kejam. Jiwamu akan ku kirim ke neraka untuk menghadap pada kiam loong. Ya, ya, ya berulang kali Tuli telah mengangguk mengiakan. Kemudian Sem Tong telah melangkah pergi tanpa memperdulikan Tuli yang telah tertunduk menduprah di tanah tanpa bertenaga. Baru saja Tong Sem Tong berlalu beberapa tindak, atau telah terdengar suara orang berkata dengan dingin sekali, janganlah membegal di tengah hari bolong seperti ini kembalikan harta dari Syu Chai itu kalau memang kau mau selamat dingin suara itu. Tong Sem Tong terkejut sekali mendengar suara itu. Cepat-cepat dia memutar tubuhnya memandang arah belakangnya. Di kejauhan tampak seorang bocah berusia di antara 16 tahun, wajahnya ganteng dan menunjukkan sikapnya yang tenang sekali, juga bibir si bocah memperlihatkan seolah senyum. Tuli juga telah mengangkat kepalanya, dia menoleh ke belakangnya. Ketika dia melihat si bocah, hati Tuli jadi mengutuk bocah itu. Karena dengan adanya si bocah, maka Tong Sem Tong jadi membatalkan maksudnya untuk berlalu. Dengan begitu, Tuli jadi benar-benar mendongkol kepada bocah itu, karena dengan adanya si bocah, dirinya jadi tidak bisa cepat-cepat terlepas dari tangan Tong Sem Tong. Sedangkan bocah yang baru muncul itu telah tersenyum lagi sambil berkata, cepat kau kembalikan harta Syu Chai itu kata bocah tersebut dengan suara yang dingin. Kalau memang kau tidak mau mengembalikannya, HMM biarpun kau mempunyai enam pasang tangan dan juga mempunyai tujuh kepala, toh tetap saja kau harus pinasa di tangan ku wajah Tong Sem Tong jadi berubah hebat, merah padam. Rupanya di samping bergusar, dia juga mendongkol sekali. Tong Sem Tong sampai berjingkrak mengeluarkan seruan murka. Kau bocah setan geladak bentak Tong Sem Tong dengan suara yang keras dan bengis. Benar-benar kau mencari mampus dan setelah berkata begitu, dengan cepat sekali, Tong Sem Tong telah melompat dan menerjang kepada si bocah untuk menghajarnya. Tetapi bocah tersebut tenang sekali, dia telah memperdengarkan suara seruan seperti orang kaget untuk melucu, kemudian dengan cepat sekali tubuhnya telah berkelebat dan dengan cepat sekali si bocah telah lenyap dari pandangan matu, Tong Sem Tong, pukulan orang si Tong itu jadi jatuh pada tempat kosong. Tong Sem Tong kaget sendirinya, dia heran berbareng mendengkol. Maka dari itu, cepat-cepat Tong Sem Tong telah memutar tubuhnya. Dilihatnya bocah itu telah berdiri di belakangnya dengan tenang sekali. Dan wajah bocah itu memperlihatkan bahwa bocah tersebut, seperti sedang mempermainkan dirinya. Hal ini benar-benar membuat Tong Sem Tong jadi gusar bukan main. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur Tong Sem Tong memutar tubuhnya, cepat luar biasa dia telah menubruk menerjang bocah tersebut, dia menerjang, dan juga akan menyerang dengan menggunakan kedua tangannya secara berbareng. Hebat sekali Kero menyerang dari kedua tangannya itu keluar menyambar angin serangan yang keras, sebab dia telah mengerahkan tujuh bagian tenaga luakangnya. Dengan sendirinya kalau memang sampai si bocah kena diserang oleh serangan Tong Sem Tong, berarti tidak akan terbang menghadap Giam Loong. Bocah itu menyadari bahwa Tong Sem Tong sangat murka kepada dirinya. Maka dari itu, melihat hebatnya serangan yang dilancarkan oleh Tong Sem Tong, bocah ini tidak berani meremahkannya. Cepat luar biasa kaki kirinya telah digeser sedikit, hanya dua tapak, kemudian menyusul kaki kanannya telah dimajukan ke depan, kemudian digeser seperti lingkaran, yang membuat tubuh si bocah jadi doyong menunduk pendek, yang membuat serangan Tong Sem Tong menghajar tempat kosong lagi. Tetapi bocah itu rupanya bukan hanya mengelakan serangan tersebut. Di saat kedua serangan Tong Sem Tong bisa dilakannya, maka dia telah melancarkan serangan juga. Tangan kanannya telah bergerak dengan cepat luar biasa. Tangannya itu telah menyambar baju Tong Sem Tong, dan dia berhasil mencekal baju orang si Tong itu dengan keras. Hal ini mengejutkan benar hati Tong Sem Tong, dia sampai mengeluarkan jeritan tertahan, jeritan kaget. Tetapi belum dia bisa berbuat apa-apa, maka dia merasakan betapa tahu-tahu tubuhnya telah terangkat tinggi sekali, karena itu memang telah mengangkat tubuh Tong Sem Tong, dia telah membantingnya dengan keras sekali. Begitu tubuhnya terbanting, seketika itu juga Tong Sem Tong merasakan tunggirnya sakit luar biasa, dan pandangan matanya jadi berkunang-kunang. Tong Sem Tong meringis kesakitan sambil mengeluarkan jeritan kesakitan, mukanya seketika itu juga jadi pucat, karena dengan cepat sekali dan menyadari bahwa bocah yang ada di hadapannya ini adalah seorang bocah yang mempunyai kepandaian tinggi luar biasa. Dengan muka yang pucat pias, Tong Sem Tong telah merangkak bangun. Dia membersihkan debu-debu yang banyak melekat pada tubuhnya, kemudian dengan cepat sekali dia pun telah memandang si bocah yang kala itu pun sedang menatap dirinya. Siap siapa namamu tanya Tong Sem Tong. Walaupun masih tampak sikap angkuh dan bengis pada diri orang si Tong itu, toh sekarang suaranya tidak sekeras tadi. Bocah itu telah tertawa dengan suara tertawanya yang tawar. Namaku tanyanya sambil tetap tertawa. Apakah perlu ku katakan kepadamu balik tanya si bocah dengan suara yang tawar? Atau dengan cepat sekali wajah bocah ini telah berubah lagi menjadi keren sekali? Katanya, cepat kau kembalikan harta Syu Chai itu Tong Sem Tong telah pecah nyalinya, biar bagaimana dia telah tergempur keberaniannya oleh bantingan bocah tersebut. Maka dari itu, biarpun dia masih penasaran, toh hatinya diliputi oleh keraguan. Namun akhirnya dia berpikir, masakan dia kalah oleh seorang bocah sekecil itu? Hal ini benar-benar membuatnya jadi penasaran sekali. Dengan cepat Tong Sem Tong telah mengerahkan tenaga luakangnya pada kedua lengannya. Kemudian dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, dia telah melompat. Dan sambil melompat begitu, tangannya juga telah bergerak menyerang bocah yang ada di hadapannya. Tong Sem Tong telah nekat dan penasaran sekali, maka dari itu dia tidak mau menyerah begitu saja terhadap diri bocah tersebut. Si bocah begitu melihat dirinya diserang begitu macam oleh Tong Sem Tong dan juga orang si Tong ini tampaknya belum mau tunduk pada kata-katanya. Dengan cepat sekali, si bocah telah mengeluarkan suara dengusan. HMM rupanya kau mencari penyakit sendiri kata bocah itu dengan suara yang dingin. Sambil berkata begitu, si bocah telah menggerakkan tangannya, tubuhnya juga berkelebat. Cepat bagaikan angin, tangan si bocah telah bergerak menotok jalan darah sang mahiatnya Tong Sem Tong. Totokan itu tepat sekali mengenai sasarannya. Seketika itu juga tubuh Tong Sem Tong jadi rubuh terjungkal waktu jalan darahnya kena ditotok oleh si bocah. Dengan mengeluarkan suara keluhan yang panjang, maka tubuh Tong Sem Tong jadi ambruk di tanah dengan keras, dan dia tidak bisa berkutik lagi. Bocah itu telah tertawa lagi sambil melangkah menghampiri. Dilihatnya Tong Sem Tong mendelik padanya, memandang dengan sorot metu gusar, murka, penasaran dan juga tampak rasa takut di matanya itu. Bagaimana? Apakah kau masih mau membangkang terus? Heh bentak bocah itu dengan suara yang dingin. Aku tidak pernah berlaku murah hati kepada orang yang suka membangkang terhadap kata-kataku, maka dari itu, kalau kau masih berkepala batu, aku tidak akan segan-segan untuk membunuhmu Tong Sem Tong jadi tambah ketakutan. Aku-aku-aku akan menuruti setiap perintahmu kata Tong Sem Tong dengan ketakutan, karena diajari nanti orang akan menyiksa dirinya dengan hebat, maka dari itu, dia pikir lebih baik menyerah saja, walaupun tidak akan hilang muka karena menyerah dan dapat dirubuhkan oleh seorang bocah seperti bocah tersebut. Bialiek tertawa lagi, keras sekali suara tertawanya itu, tubuh si bocah sampai tergoncang disebabkan tertawanya itu. Bagus! Bagus kata si bocah sambil tetap tertawa. Bukankah dengan menuruti setiap kata-kataku kau tidak perlu menderita dan setelah berkata begitu, maka si bocah telah menghampiri Tong Sem Tong. Dengan menggunakan ujung kakinya, dia telah membuka totokan pada diri orang si Tong tersebut. Dengan wajah yang agak pucat, Tong Sem Tong telah merangkak bangun. Tubuhnya agak menggigil. Cepat kau kembalikan barang-barang dari si Yuchai itu kata si bocah lagi dengan suara yang tawar. Tong Sem Tong tidak berani membantahnya lagi, dia juga tidak berani membandel. Dengan cepat dia telah mengeluarkan barang si Si Yuchai itu, dia telah melemparkannya kepada Tuli yang masih duduk mendumprah dengan heran, karena melihat betapa Tong Sem Tong dapat ditundukkan oleh seorang bocah yang ada di hadapannya. Dengan cepat Tuli telah mengumpulkan barang-barangnya dan memasukkan ke dalam sakunya. Tuli juga telah merangkapkan tangannya memberi hormat kepala bocah itu. Hak Seng, murid, dengan ini memberikan penghormatan kepada Si Yau Hiap, dan juga dengan ini Hak Seng mengucapkan terima kasih Hak Seng atas bantuan Si Yau Hiap terhadap diri Hak Seng. Bocah itu hanya mengangkat tangannya mengibaskan lengan bajunya. Kemudian dia sudah tidak melayani pelajar Si Wong itu lagi. Dia telah menghadapi Tong Sem Tong lagi sambil tertawa. Mulai saat ini ku harap kau mau meninggalkan pekerjaan jelekmu ini, kalau memang lain kali aku bertemu denganmu dan kau masih melakukan pekerjaan jelek ini, HMMM, jangan mempersalahkan aku kalau memang aku menggunakan tangan besi terhadap dirimu. Kata bocah tersebut dengan suara yang dingin. Tong Sem Tong hanya menundukan kepalanya, dia tidak berani menatap bocah itu bolahkah-bolahkah aku mengetahui si yang harum dan nama yang besar dari Anda tanya Tong Sem Tong dengan ragu-ragu. Mendengar pertanyaan Tong Sem Tong itu, si bocah telah tertawa. Jadi kau bermaksud nanti membalas sakit hati, bukan tanya bocah itu dingin. Wajah Tong Sem Tong jadi berubah pucat. Ini-ini katanya terguguh. Bocah itu telah tertawa lagi. Baiklah katanya Tawar. Aku akan memberitahukan namaku kepadamu, agar lain kali kalau memang kau masih penasaran, kau boleh mencariku. Dengarkanlah baik-baik, aku bernama Biyeliak. Dengarkanlah. Aku tidak mau kalau memang lain kali di saat-saat mendatang melihat kau melakukan kejahatan lagi, karena aku akan menurunkan tangan keras kepadamu dan setelah berkata begitu, wajah si bocah, yang ternyata Biyeliak adanya, telah berubah menjadi keren dan agung benar. Menggelindinglah kau dari hadapanku kata Biyeliak dengan suara yang dingin. Tong Sem Tong berdiri ragu, tetapi kemudian seperti juga seekor anjing geladak yang kena kayu pengebuk dia telah mengeloyot pergi. Di dalam waktu yang sekejap saja, dia telah lenyap dari pandangan Maitu Biyeliak dan Wang Tuli. Setelah Tong Sem Tong menghilang dari pandangannya, Biyeliak menghela nafas. Dia memutar tubuhnya, dan melihatnya Tuli sedang mengawasi dirinya. Wang Syu Chai sebetulnya tadi waktu kau dihadang oleh orang itu, Aku sudah menyaksikan, tetapi aku menunggu sampai ada bukti bahwa dia memang benar-benar membegalmu, dan ternyata dia benar-benar melakukan hal itu, maka dari itu, aku baru turun tangan. Pergilah kau pulang, mungkin hatimu masih kaget, hati-hati di jalan, lain kali janganlah terlalu jauh memasuki daerah sepi seperti ini. Wang Tuli mengangguk. Dia telah merangkapkan kedua tangannya, karena Tuli memang merasa berterima kasih benar atas bantuan Biyeliak kepadanya. Terima kasih siya wuhyap atas bantuan-bantuanmu itu. Kalau tidak ada kau, entah bagaimana dengan nasibku kata Tuli, Biyeliak hanya tertawa. Kemudian dia telah membalikan tubuhnya, melangkah meninggalkan tempat tersebut tanpa menoleh lagi kepada Wang Tuli yang kala itu masih berdiri diam di tempatnya memandangi kepergian Biyeliak. Di dalam hati pelajar si Wang ini sangat heran dan kagum melihat di dalam usia semuda itu Biyeliak bisa mempunyai kepandayan yang begitu tinggi. Setelah Biyeliak lenyap dari pandangan matanya, Wang Tuli baru tersadar bahwa dia berada seorang diri di tempat itu, muncul rasa takutnya lagi, kalau memang tong sem tong kembali lagi, bukankah itu akan beraber? Maka dari itu, cepat-cepat dia berlalu dengan setengah berlarian untuk menuju pulang ke rumahnya. Biyeliak telah berlalu perlahan-lahan, dia melangkah dengan tindakan kaki yang perlahan, karena dia memang tidak mempunyai tujuan. Maka dari itu, dia telah menikmati pemandangan di sekitar puncak gunung langsan tersebut. Kalau dia teringat akan tong sem tong, itu begal yang mempunyai wajah bengis sekali, dia jadi sering tersenyum seorang diri. Begal seperti tong sem tong itu, tidaklah akan selamanya berhasil memperoleh barang-barang begalan, karena kepandayan tong sem tong masih rendah benar, maka kalau memang dia kebetulan memperoleh mangsa yang tidak mengerti ilmu silat, dia akan berhasil, namun kalau memang dia bertemu dengan jago-jago silat, tentunya orang si tong itu akan menerima hajaran yang cukup lumayan. Sedang Bieliek melangkah terus melakukan perjalanan di jalan sempit dekat puncak gunung langsan itu, maka dengan tiba-tiba saja di atas udara di dekatnya berada telah terbang tiga ekor burung gagak. Sebetulnya ketiga burung gagak itu tidak membawa hal yang luar biasa sekali, hanya saja, dikala ketiga burung gagak itu terbang dengan cepat, tampak meluncur tiga batang anak panah yang luncur menyambar dengan tepat ke arah ketiga ekor burung gagak itu yang dengan tepat telah terpanah, yang membuat burung-burung itu jadi menukik rubuh ke bumi. Hal itulah yang telah menarik perhatian Bieliek. Si bocah jadi berpikir, siapakah yang mempunyai kemahiran memanah begitu macam, sekali memanah tiga burung gagak dapat dirubuhkannya? Bieliek jadi tertarik mau mengetahui orang yang telah melepaskan anak panah itu. Dengan cepat dia telah menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat dengan gesit. Di alam waktu yang sangat singkat sekali, Bieliek telah melalui belasan li. Harus diketahui, jarak 1 li, sama dengan 567 meter, maka dari itu, hanya di dalam waktu yang sangat singkat sekali Bieliek telah bisa melalui jarak 11 li, hal itu menyebabkan orang akan mengagumi akan kegesitan dan kelincahan bocah ini. Apalagi mengingat bahwa jalan yang dilaluinya itu adalah jalan gunung yang banyak terdapat batu-batu yang yang menghalangi perjalanannya. Dan setelah berlari-lari lagi sesaat, maka Bieliek telah melihat seorang berpakaian baju yang tebal tengah berdiri dengan busur panah tercekal di tangannya. Orang itu juga tengah menoleh ke arah Bieliek, sehingga mereka jadi saling mengawasi. Ternyata waktu Bieliek datang dekat, sehingga dia bisa melihat tegas muka orang itu, dia memperoleh kenyataan muka orang tersebut ganteng sekali, mungkin usianya baru berkisar di antara 25 tahun, tubuhnya tinggi dan tegap sekali. Dari pakaiannya itu, dapat diihat bahwa dia merupakan seorang pemuda keturunan dari kalangan hartawan atau juga putra pembesar negeri. Sikap orang itu sangat angkuh sekali, terlihat dan sikapnya yang berdiri tegak mengawasi Bieliek dengan mengerutkan sepasang alisnya. Bieliek telah melontarkan seulas senyumnya kepada pemuda itu. Hebat sekali! Kau dapat memanah burung gagak itu sekaligus tiga ekor. Sungguh merupakan hasil yang luar biasa dan menandakan kepunsuan dari kau yang benar-benar hebat memuji Bieliek sambil menghampiri. Orang yang mengenakan mantel bulu itu masih berdiri diam di tempatnya, hanya tangannya yang mempermainkan busur di tangannya itu. Kedua alisnya masih mengkerut waktu dia menatap Bieliek. Bieliek, siapa kau tegurnya dergar suara yang dingin sekali. Aku si Bieliek dan bernama Tunggal Liek menyahuti Bieliek dengan cepat. Setelah mendengar perkataan Bieliek, pemuda yang mengenakan mantel berbulu itu telah menoleh ke arah lain, karena dia sudah tidak memperdulikan Bieliek lagi, dia menduga Bieliek hanyalah seorang bocah kampung yang kagum melihat dia dapat memanah sekaligus tiga ekor burung gagak. Maka dari itu, pemuda tersebut tidak meladani Bieliek lagi. Bieliek juga tidak banyak berkata-kata, dia hanya tertarik melibat kera memanah dari pemuda ini. Maka dari itu, dia jadi berdiri di pinggiran untuk menyaksikan pemuda tersebut memanah burung-burung yang lewat di atasnya. Waktu dua ekor burung gagak lewat lagi di atasnya, maka pemuda yang mengenakan mantel bulu itu telah menarik tali busurnya, sekaligus telah meluncur empat batang anak panah, dan keempat batang anak panah itu telah melesat menyambar kedua burung gagak tersebut. Tampak kedua burung gagak itu jatuh meluncur ke bawah, karena masing-masing di tubuh mereka telah bersarang dua batang anak panah. Itulah luar biasa dan hebat sekali. Bieliek sampai bersorak memuji kehebatan memanah pemuda itu. Si pemuda tersenyum-senyum dengan bangga mendegar Bieliek memujinya. Sebagai seorang manusia, dia pun senang akan pujian-pujian untuk dirinya. Maka dari itu, rasa tidak senang akan kehadiran Bieliek di tempat itu, berangsur-angsur jadi berkurang dan akhirnya lenyap. Malah pemuda yang mengenakan mantel berbulu itu telah menoleh kepada Bieliek. Dua ekor burung gagak itu boleh kau ambil untuk dibawa pulang guna diberikan kepada ibumu. Kata pemuda yang mengenakan mantel berbulu acuh-ta'acuh. Bieliek tertawa. Aku orang pengembaraan, pengelana yang tidak mempunyai tempat tinggal dan juga tidak mempunyai kedua orang tua yang bisa kucurahkan rasa kasih sayangku. Terima kasih. Bukannya aku tidak mau menerima pemberianmu itu, tetapi aku memang tidak mengetahui kedua burung itu harus kuapakan kata Bieliek. Mendengar perkataan Bieliek, wajah pemuda berpakaian bulu tersebut jadi berubah. Kau menolak pemberian dariku? Menolak kebaikan hatiku tegur pemuda itu agak tersinggung, dia juga mengawasi Bieliek dengan tatapan matu yang tajam. Bieliek cepat-cepat merangkapkan tangannya dia memberi hormat kepada pemuda itu. Maafkan. Maafkan. Sekali-kali tidak pernah tersirat di dalam hatiku untuk menyinggung perasaanmu kata Bieliek dengan cepat. Hanya saja, sayang aku tidak mengetahui burung-burung itu akan kuapakan kalau memang aku menerimanya, dan ku pikir memang lebih baik kalau kau yang membawanya saja pulang untuk oleh-oleh orang-orang di rumahmu. Si pemuda mengerutkan alisnya, dia menggoyang-goyangkan busur di tangannya. HMMMK seorang yang putgiet, katanya dingin. Yang dimaksud oleh si pemuda yang mengenakan baju bulu jeng tebal itu dengan perkataan putgiet, ialah tidak berbudi. Bieliek menghelana pas panjang mendengar perkataan pemuda T.T.U. Maaf sahabat, aku bukan seorang yang putgiet, tetapi memang aku sedang berpikir kalau memang aku menerima kebaikanmu itu tak ada gunanya. Bukankah lebih bermanfaat kalau kedua burung itu digabungkan saja dengan hasil buruanmu yang lainnya untuk orang-orang di rumahmu nanti, agar mereka lebih gembira mendengar itu? Si pemuda telah tertawa-tawar. Bagus. Kau tidak mau menerima kebaikan hatiku pun tidak ada soal apa-apa, aku tidak akan memaksanya, karena aku tidak akan rugi dengan penolakanmu itu. Hanya yang membuat aku kecewa, mengapakah kau harus menolak pemberianku itu? Bukankah dengan kau menerima, lalu membuang ke jurang setelah aku pergi, hal itu tidak akan merugikan dirimu? Mengapa kau harus menolak di depan matuh hidungku Bieliek tertawa, berusaha memperlihatkan wajah yang sabar karena dia mengetahui dan juga menyadarinya bahwa si pemuda tersinggung hatinya oleh penolakannya terhadap pemberian si pemuda. Kalau memang kau menginginkan aku menerima pemberianmu itu, aku pun tidak dapat menampiknya terus. Baiklah. Pemberianmu itu ku terima dengan baik, dan ku ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kebaikan hatimu ini, dan setelah berkata begitu Bieliek merangkapkan kedua tangannya lagi, dia menjura kepada si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya. Si pemuda rupanya memang telah tersinggung, walaupun sekarang Bieliek telah mau menerima pemberiannya itu, toh malah sekarang dia yang tidak rela untuk memberikan kedua burung hasil buruannya itu kepada Bieliek. Timbul sikap ketusnya. Sudah kau tidak usah menerima pemberianku itu katanya dengan menjengkol. Aku tidak mau lagi kedua burung hasil buruanku itu diambil olehmu. Kata-kataku yang tadi telah kuralat Bieliek tidak marah mendengar perkataan si pemuda. Ia malah telah tersenyum. Janganlah jadi orang yang cepat marah dan cepat tersinggung kata Bieliek. Si pemuda jadi tambah tersinggung mendengar perkataan Bieliek. HMMM bisa kau berkata begitu katanya dengan menjengkol. Aku tidak membutuhkan nasihatmu, bocah mendengar perkataan si pemuda, Bieliek jadi mengerutkan alisnya. Dia tidak memberikan kata-kata lagi kepada pemuda ini. Hanya saja Bieliek masih berdiri di pinggiran mengawasi si pemuda berpakaian. Bulu itu telah mulai merentangkan tali busurnya dan juga mulai mengincar binatang buruannya yang lain. Bieliek tidak lantas berlalu, karena dia masih mau mengawasi kerusi anak muda ini memburu binatang-binatang buruannya. Telah terdengar menjepret tali busur dari pemuda itu. Tampak sebatang anak panah telah melesat cepat dan bertenaga sekali ke arah seekor burung gagak yang sedang terbang di kejauhan dan tinggi sekali. Panah itu dengan cepat melesat dan tepat mengenai sasarannya. Burung itu meluncur jatuh ke bumi karena telah terpanah. Melihat itu, Bieliek jadi bersorak memuji tanpa disadarinya. Bagus! Bagus memuji Bieliek! Hebat sekali! Hebat benar memuji Bieliek dengan suara yang keras dan juga berbareng dengan suara tepukan tangannya. Si pemuda yang mengenakan baju mantel berbulu seperti juga tidak mau memperdulikan Bieliek lagi. Padahal dia mendengar suara pujian dari Bieliek yang ditujukan kepada dirinya. Dia telah mengambil sebatang anak panah lagi, merentangkan ke atas, akan melepaskan lagi, sebab seekor burung gagak tampak terbang di atas mereka. Waktu si pemuda merasakan posisinya baik, dan incaran dari sasaran telah tepat, maka menjepretlah tali busur itu. Anak panah melesat cepat sekali ke arah sasarannya, yaitu burung gagak yang sedang terbang melayang di atas mereka, cepat dan bertenaga sekali anak panah itu melesat ke arah si burung gagak. Tetapi dikala anak panah itu melesat ke arah burung gagak sedang meluncur dengan cepat sekali, maka tampak sebutir batu kerikil telah melayang menuju ke arah anak panah. Tepat sekali arak panah itu terhantam oleh batu kerikil yang menyambar belakangan ini, dan anak panah itu jadi patah dan jatuh ke tanah lagi. Hal ini mengejutkan dan mengagetkan si pemuda yang mengenakan baju mantel tebal itu, dia sampai berjingkrak dan mengeluarkan seruan tertahan. Apalagi pada saat itu telah terdengar kata-kata dari suara yang tinggi melengking. Janganlah membunuh binatang yang tidak bersalah terus-menerus. Kasihanilah buruan gagak itu, karena mereka tidak bersalah si pemuda berpakaian mantel berbulu dan juga biayeliak, teh menoleh. Tampak di hadapan mereka, di tepian lainnya, di bawah sebatang pohon yang tumbuh rindang di situ, berdiri tegak seorang gadis berusia di antara 20 tahun. Wajah gadis ini cantik sekali, matanya jeli, dan juga raut mukanya yang disebut muka potongan tirus, matanya disebut metu bintang kejora, dan juga bibirnya yang merah merekah itu biasanya disebut sebagai bibir merah delima. Tadinya si pemuda berpakaian mantel tebal tersebut telah mau memaki. Tetapi begitu melihat bahwa yang telah menggagalkan anak panahnya itu mengenai sasarannya adalah seorang gadis yang cantik. Begitu, si pemuda jadi menarik lagi dan menelan kembali kata-kata yang telah sampai di tenggorokannya. Dia jadi batal memaki. Hanya berdiri kesima menatap ke arah gadis tersebut. Bieliek juga tidak mengeluarkan sepatah katapun. Dia hanya menatap saja kepada gadis itu dengan heran, karena di puncak gunung sesepi dan sesunyi ini bisa terdapat seorang gadis yang cantik begitu. Dengan sendirinya hal tersebut, jadi mengherankan hatinya. Sedangkan si sadis telah tertawa waktu melihat si pemuda dan Bieliek seperti juga orang yang kesima menatap dirinya. Kau adalah seorang anak pemuda yang kejam, yang telah dapat membunuh beberapa ekor burung gagak itu, namun kalian masih tidak puas dan masih mau membunuh beberapa ekor lagi burung gagak itu. Di mana peri kemanusiaan kalian, heri tegur begitu oleh si gadis, wajah si pemuda jadi berubah merah. Rupanya dia malu berbareng jengah oleh kata-kata si gadis. Pun, dia melirik kepada Bieliek, dia melihat apakah Bieliek sedang mengawasi dirinya juga. Tetapi nyatanya Bieliek sedang menatap si gadis, sehingga si pemuda yang mengenakan mantel tebal itu jadi lega hatinya, karena dia yakin Bieliek tidak melihat perubahan wajahnya itu. Sedangkan si gadis itu yang mempunyai raut wajah sangat cantik, telah menoleh kepada Bieliek. Dan engkau, mengapa kau menatapku begitu macam seperti mata maling saja? Tegur si gadis dengan suara yang tetap melengking tinggi. Disanggapi begitu macam, ditegur begitu rupa, Bieliek jadi melengak. Si bocah tidak bisa lantas menyahuti, dia tergugu. Setelah terbawa tawar, si gadis tidak memperdulikan Bieliek lagi. Dia telah menoleh kepada si pemuda yang mengenakan mantel bulu itu lagi. Dan engkau mengapa kau juga berdiri seperti patung begitu tegurnya lagi? Rupanya si pemuda tadi telah dapat menguasai goncangan hatinya. Dia tersenyum waktu mendengar perkataan gadis itu. Cepat-cepat dia merangkapkan tangannya menjurah kepada si gadis. Maaf Nona kami mungkin terkejut disebabkan kedatangan Nona yang begitu tiba-tiba. Bolehkah aku mengetahui si Nona yang harum dan nama Nona yang besar? Kata si pemuda. Aku sendiri si Lo dan bernama Sian Ping. Mendengar perkataan si anak muda yang mengaku bernama Lo Sian Ping, si gadis telah tertawa. Cis! Siapa yang kesudian mendengar namamu katanya dengan suara yang nyaring. Dan kau juga tidak perlu mengetahui nama Nona besarmu ini. Wajah si anak muda Lo Sian Ping tidak berubah, dia tetap tersenyum. Baiklah kalau memang Nona keberatan untuk memberitahukan namamu kepada aku. Tetapi setiap orang itu mempunyai nama dan panggilan, maka untuk seterusnya aku memanggil kau dengan sebutan Nona kecil saja. Bagaimana? Kau setuju, bukan mendengar perkataan anak muda itu, Lo Sian Ping, wajah si gadis jadi berubah. Cis! Aku tidak mau kau memanggilku dengan sebutan yang tidak-tidak. Aku mempunyainya. Aku si tetapi berkata sampai di situ, si gadis seperti tersadar hampir saja dia menuruti emosinya dan menyebutkan namanya sendiri. Untung saja dengan cepat dia dapat menahan kata-katanya, sehingga tidak sampai dia keterlepasan menyebutkan namanya sendiri. Si pemuda tersenyum melihat sikap si gadis. HMM Nona kecil, kulihat kau agak gugup kata si pemuda Lo Sian Ping sambil tetap tersenyum, sengaja dia memanggil si gadis tetap dengan sebutan Nona kecil untuk memanaskan hati si gadis. Benar saja, gadis itu jadi mendongkol sekali. Siapa Nona kecilmu? Kurang ajar. Menapa kau memanggil Nona-mu dengan sebutan Nona kecil? Nona kecil bentak si gadis dengan menjengkol. Aku Lisiao Hwa, kalau tidak bisa menempeleng mulutmu yang kurang ajar begitu, tentu aku tidak akan puas Lo Sian Ping tertawa. Baik. Baik Nona Lisiao Hwa. Kau boleh menghajar mulutku ini sekehendak hatimu. Aku rela kata Lo Sian Ping tertawa. Seketika itu juga wajah Lisiao Hwa aja diberubah, karena dia baru sadar, tanpa disengaja olehnya, dia telah menyebutkan namanya. Hau, lelaki ceriwis kata Lisiao Hwa agusar, dan serai tahu-tahu dia telah mencabut pedangnya. Akanku beri pelajaran kepada kau lelaki kurang ajar melihat itu, Lo Sian Ping jadi mengulap-ulapkan tangannya. Sabar-sabar jangan cepat marah, orang yang cepat marah akan cepat menjadi tua katanya sambil tetap tersenyum. Si gadis, yang mengaku bernama Lisiao Hwa itu, jadi tambah menerongkol. Tahu-tahu dia telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah mencelat. Dan tangannya yang mencekal pedang juga telah bergerak dengan cepat sekali. Pedang itu meluncur menyambar Lo Sian Ping dengan mengandung tenaga serangan yang kuat sekali. Lo Sian Ping juga tidak berani berdiam diri, karena pedang itu memang benar-benar telah menyambar ke arah dirinya dengan cepat dan kuat sekali. Kalau memang dirinya sampai terkena serahan si gadis, berarti dirinya akan bercelaka. Maka dari itu, dengan cepat Lo Sian Ping telah menggeser kaki kirinya, Kemudian dengan gerakan Lohan, ilmu silat dari pintu perguruan Xiao Lim Si Ye, dia telah mengelakkan tusukan si gadis dengan cepat.